Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala adihi wa sahbihi wa mentabi'ahudahu idaih yaumil qiyamah Sahabat Edrims, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT Ada tiga parameter yang biasa digunakan untuk menilai satu produk kebijakan ekonomi itu komplai atau tidak dengan syariah Jadi ada tiga standar yang digunakan untuk mengukur satu produk kebijakan produk lembaga kewangan syariah itu patuh atau tidak dengan syariah Standar atau parameter yang pertama adalah bebas dari transaksi yang terlarang Standar yang kedua adalah sesuai dengan aturan transaksi syariah Dan yang ketiga adalah menunaikan adab-adab islami sebagai pebisnis muslim dan muslimah Nah kita akan bedah satu persatu dari tiga parameter kesesuaian syariah ini Yang pertama adalah bebas dari transaksi yang terlarang Dalam bahasa kesehariannya, bahasa gaulnya Poin pertama ini disebut dengan bebas ilmu hitam Jadi dalam bisnis itu ada ilmu hitamnya Nah jadi yang pertama itu adalah bebas ilmu hitam Nah apa saja ilmu hitam dalam bisnis itu Bisa kita sederhanakan ke dalam 10 ilmu hitam dalam bisnis Yang pertama adalah riba Yang kedua adalah goror Yang ketiga adalah judi Yang keempat adalah suap Yang kelima adalah rekayasa dalam supply Yang keenam rekayasa dalam demand Yang ketujuh adalah two in one Yang ke delapan adalah jual beli pihutang Yang ke sembilan adalah jual beli inah Dan yang terakhir adalah pendapatan dari usaha yang tidak halal Nah kita ulangi ya Jadi apa saja ilmu hitam dalam bisnis itu Yang pertama adalah riba Yang kedua adalah goror Yang ketiga adalah judi Yang keempat adalah suap Yang kelima adalah rekayasa dalam supply Yang keenam rekayasa dalam demand Yang ketujuh adalah two in one Yang kedelapan adalah jual beli pihutang Yang ke sembilan jual beli inah Dan yang terakhir adalah pendapatan dari usaha yang tidak halal Nah ke sepuluh ini adalah transaksi yang terlarang Yang harus terhindar dari setiap bisnis dan produk lembaga keuangan syariah Andaikan ingin dikatakan comply atau patuh dengan syariah Nah misalnya riba Jadi riba itu tidak hanya dosa Tetapi masuk dalam peringkat dosa besar Dia setara dengan murtad, setara dengan berzina, setara dengan musyrik Ini kelasnya kelas pelat merah Jadi dosa-dosa besar Nah oleh karena itu Maka riba ini tidak boleh ada kata ampun Tidak boleh ada kata jeda Jadi kita harus memastikan bahwa Bisnis kita harus terbebas dari riba Sederhananya ada si A Meminjamkan uang 10 juta kepada si B Tapi si A sebagai kreditur ini Enggan untuk Meminjamkan 10 juta Kecuali ada benefit yang diterimanya sebagai kreditur Maka deal disepakati 10 juta dibayar 12 juta Pokok pinjaman 10 Bunga 2 juta Maka yang didapatkan oleh si kreditur Atas jasa pinjamannya Itulah dia namanya bunga Dalam bahasa fikir Namanya adalah riba jahiliyah Sebagaimana firman Allah SWT dalam 3 ayat Al-Quran Yang pertama adalah Yang kedua adalah Dan yang ketiga Seluruh ulama ahli tafsir Termasuk Dan seluruh ulama ahli tafsir Berkonsensus pakat Bahwa Lafad riba yang ada dalam ketiga ayat ini Adalah riba yang terjadi pada utang piutan Sebagaimana dalam ilustrasi yang saya sebutkan tadi Nah seperti halnya transaksi antara bank konvensional dengan pemilik giro, pemilik tabungan dan deposito Sebagaimana transaksi antara perusahaan asuransi yang menempatkan premi di obligasi atau deposito di bank konvensional Sebagaimana transaksi antara nasabah dengan leasing konvensional yang meminjam sejumlah uang tertentu Setelah mendapatkan uang tersebut pergi ke dealer, bawa motor baru Selanjutnya menyicil, mengangsur, melunasi kewajibannya di leasing konvensional Dengan besaran melebihi pokok pinjaman Maka yang didapatkan oleh bank konvensional atas produk fundingnya Atas produk financingnya adalah bunga atau riba jahiliah Begitu pula yang didapatkan oleh leasing konvensional atas jasa pinjamannya kepada customernya Juga adalah riba jahiliah Begitu pula yang didapatkan oleh perusahaan asuransi konvensional atas penempatannya di obligasi Ataupun deposito bank konvensional juga adalah riba jahiliah Nah, atau yang kedua misalnya goror Ilmu hitam yang kedua adalah goror Atau ketidakpastian atau ketidakjelasan Misalnya, kita semua adalah peserta asuransi di asuransi konvensional Tiap bulan membayar premis Rp100.000 Untuk mendapatkan biaya pertanggungan pada saat klaim kita ajukan Nah, kalau kita ilustrasikan dengan hal yang sama pada saat kita belanja ke sualayan Ambil barang, barang serahkan ke kasir, kata kasir Rp500.000 Ambil barang, bawa pulang ke rumah setelah kita membayar Rp500.000 Rp500.000-nya clear, pasti bisa diserah terimakan dan menjadi milik sualayan Dan barangnya kita bawa pulang Kita nikmati, jelas, pasti bisa diserah terimakan Nah, kalau ini kita ilustrasikan, kita terapkan dalam asuransi konvensional Maka, preminya pasti, tetapi biaya pertanggungannya tidak pasti Karena sehat, sakit itu tidak pasti Nah, oleh karena itu, noda hitam yang ada di asuransi konvensional ini namanya adalah goror Goror di mana preminya pasti, sementara manfaat yang diterima oleh peserta asuransi itu tidak pasti Dalam bahasa asuransi namanya transfer of risk Nah, selain noda hitam namanya goror, di asuransi konvensional juga ada namanya riba Di mana seluruh premi yang dikumpulkan itu menjadi milik perusahaan asuransi yang akan ditempatkan Semua portfolio-nya konvensional lagi Kalau tidak obligasi, ya deposito bank konvensional yang imbal hasilnya, bunganya untuk menutup Depisit underwriting yang dialami oleh perusahaan asuransi Nah, begitu pula yang terjadi dalam sisa ilmu hitam tadi Apa saja ilmu hitam tadi? Sisanya? Judi, suap, rekayasa dalam supply, rekayasa dalam demand Two in one, jual beli piotang Jual beli inah dan pendapatan dari transaksi yang tidak halal Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita akan bedah satu persatu ilmu hitam ini Untuk memastikan bahwa tidak ada satupun ilmu hitam dalam bisnis yang melekat dalam aplikasi Dalam aktivitas bisnis atau keuangan dalam profesi kita Nah, itu yang pertama Nah, kalau ini dipastikan sudah terhindar Maka kita masuk ke checklist yang kedua Yaitu, sesuai dengan transaksi syariah Nah, transaksi syariah itu ada tiga kelas terbesar Yang pertama adalah jual beli dengan seluruh varian dan turunannya Dan yang kedua adalah jual beli jasa dengan seluruh turunannya Dan yang ketiga adalah bagi hasil Nah, jual beli jumlah transaksi dalam fikir jumlahnya 65 Sebagaimana yang disampaikan oleh Mustafa Azarko Nah, jual beli dengan jual beli jasa ini sebenarnya sama-sama jual beli Cuma kalau jual beli atau albay itu yang menjadi objek bisnisnya Objek transaksinya adalah barang Sedangkan kalau jual beli jasa yang menjadi objek transaksinya adalah manfaat atau jasa Sehingga kalau kita sebut daftar profesi berikut ini Misalnya konsultan Itu berarti jual beli atau jual beli jasa Jual beli jasa Kalau akuntan Jual beli jasa Driver Jual beli jasa Nah, tapi kalau Tadi pemilik sualayan Berarti jual beli atau ijaroh Jual beli Nah, sedangkan kalau bagi hasil Dia punya karakteristik berbeda dengan jual beli dan ijaroh Karena dia pertemuan modal dan skill Oleh karena itu Ketentuan dan hukumnya Implikasi hukumnya itu berbeda Nah, jadi jual beli dengan turunannya Ijaroh dengan turunannya Bagi hasil dengan turunannya itu Menjadi penting untuk diidentifikasi Apakah kalau kita naik jasa transportasi online Ojek online Kita ini jual beli atau beli jasa Apakah pada saat kita mendaftarkan anak Ke sekolah TKSD Ini jual beli jasa Atau jual beli biasa Itu penting untuk Mengetahui Apa hak dan kewajiban Dari seluruh pihak Kalau memang kita ini Naik ojek online Itu adalah jual beli jasa Maka berlaku seluruh ketentuan hukum Jual beli jasa Di antaranya adalah bahwa Upah yang menjadi Hak penjual jasa Itu harus diketahui Disepakati di awal Sebelum kita naik angkot Sebelum kita naik ojek Sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W Hadis riwayat Barang siapa Yang membeli Menyewa jasa Seseorang Maka upahnya harus disepakati Diketahui di awal Dibayar di awal Di tengah Di akhir Tidak ada masalah Yang penting Diketahui di awal Nah sedangkan Kalau bagi hasil Itu berarti Pertemuan modal Dan skill Oleh karena itu Salah satu ketentuannya Adalah Potensi untuk Mendapatkan keuntungan Harus berbanding lurus Dengan Kewajiban dia Untuk menanggung risiko Sesuai dengan Hadis Rasulullah S.A.W Al-Kharraj bin Doman Dan sesuai dengan Ka'idafiki Al-Hurnu Bilunmin Nah setelah kita Mengetahui parameter Yang kedua Yaitu sesuai Dengan transaksi syariah Nah maka Parameter yang ketiga Adalah menunaikan Adab-adab islami Sebagai seorang Pebisnis muslim Dan muslimah Yang seharusnya Bernilai luhur Lebih profesional Lebih amanah Lebih jujur Dari pebisnis lain Yang tidak punya iman Yang tidak Yang tidak percaya Pada Allah Nah karena kita Sebagai seorang muslim Dan muslimah Adab-adab inilah Kiyam khuluk musul Inilah yang membuat kita Transaksi kita Produk-produk kita Seharusnya Lebih Lebih diminati Kita Lebih mendapatkan tempat Di hati mitra Karena kita punya iman Karena kita sebagai Seorang muslim Dan muslimah Jadi kalau kita Tiga Kilo kita ulangi Apa saja Parameter Standar Untuk menilai Satu produk Kebijakan Komplai Atau tidak dengan syariah Yang pertama adalah Bebas Sepuluh ilmu hitam Dan yang kedua adalah Sesuai dengan Transaksi Transaksi syariah Dan yang ketiga adalah Merunaikan Adab-adab islami Sebagai seorang Bebis muslim Dan muslimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!